Ilmu Pelindung Kehidupan Ilmu Pelindung Kehidupan tidak pernah melarang melakukan rukun-rukun syariat Islam yang telah diajarkan Dan ilmu Pelindung Kehidupan bukan sebuah agama, bukan sebuah ajaran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 wa syukurillah wa la hawla wa ta'ila bila Lain sakartum la asi dan nekwa lain kapartum ina asa bila sahadu Sahabat semua dimanapun anda berhadap pada kesempatan yang berbahagia ini Semoga senantiasa kita tetap diberikan oleh Allah SWT Suatu nikmat kesehatan Kesehatan bagi jasmani maupun rahani Selamat sasalam sebuah katap tercurah pada jujurkan kita Pemimpin kita guru kita sang kecerah sejati Nabi Allah Muhammadin sallallahu alaihi wassalam Jaya sempurna sahabat semua dimanapun anda berada Pada kesempatan yang berbahagia ini Tentu saja Saya mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya Kepada saudara-saudaraku di keluarga besar pelindung kehidupan Yang mana telah menonton video tentang pengklarifikasian Berapa bulan yang lalu ada sebagian kelompok atau orang yang mengatakan bahwa pelindung kehidupan Sebuah aliran atau golongan Tetapi sebenarnya akhirnya diklarifikasi dan dibuktikan bahwa ternyata Memang benar apa adanya bahwa pelindung kehidupan Bukanlah sebuah aliran atau agama Tetapi pelindung kehidupan adalah ilmu atau hak Yang tentu saja tidak bertentangan dengan agama Apalagi dengan agama Islam Karena pelindung kehidupan selalu mengedepankan kasih sayang Mendepankan rahmat Tentu saja di ilmu pelindung kehidupan selalu diawali dengan bismillah Dan diakhiri dengan Alhamdulillah Sahabat semua pada kesempatan yang berbahagia ini Ada sahabat yang DM saya Dan juga ada yang beri komentar Kepada saya mempertanyakan Bagaimana pengertian tentang pengorbanan dalam ilmu penghidupan Ini ilmu pelindung kehidupan Ilmu pelindung kehidupan ada sebagian mengatakan bahwa Ilmu pelindung adalah ilmu yang mahal Mahal dengan tanda kutip Artinya ilmu ini adalah ilmu kesungguhan Keinginan kita Kiaikinan kita untuk mengamalkan ilmu pelindung kehidupan Yang selalu diawali dengan bismillah dan diakhiri Alhamdulillah Pengorbanan itu adalah hak yang harus diberikan untuk mendapatkan ilmu yang hak Ini pengorbanan ilmu pelindung kehidupan Kita memberikan pengorbanan secara ikhlas Yang sudah ditentukan oleh Yang memberikan hak kepada kita Apabila kita ingin mengambil ilmu pelindung kehidupan Maka kita berkorban Memberikan hak Apabila kita tidak ingin mendapatkan ilmu pelindung kehidupan Maka kita juga tidak mengeluarkan hak atau pengorbanan Karena ilmu pelindung kehidupan tidak pernah memaksa siapapun untuk mengambil ilmu pelindung kehidupan Dalam kesempatan ini Tentu saja bagi yang mengambil di tingkat dasar Maka dia memberikan pengorbanan Ketikat guru Yang memberikan hak Yang mengesahkan tingkat guru atau tingkat guru sempurna Yang mengambil hak tingkat guru Dia memberikan pengorbanan Kepada guru sempurna Yang telah ditentukan oleh guru sempurna Dan yang ingin mengambil tingkat akhir Atau guru sempurna Yaitu memberikan pengorbanan kepada Bapak Sermon Ependi Mbahamadiyah Atau guru kita Sesuai dengan ketentuan yang dipertentukan oleh Bapak Dan apabila kita ikhlas memberikan pengorbanan itu Maka kita mendapatkan hak ilmu pelindung itu Disahkan kita Maka kita akan mendapatkan gelar tajir ataupun lajir Nah sahabat semua Tentu saja barangkali Kalau saudara-saudaraku di ilmu pelindung kehidupan sudah paham Apa itu tajir, apa itu lajir Tajir dan lajir adalah tingkat akhir di ilmu pelindung kehidupan Kalau tajir artinya anak dari Bapak Kalau lajir adalah adik dari Bapak Tentu saja artinya bahwa di ilmu pelindung kehidupan ini Kita menghormati tingkatan dan tingkatan Bahwa kita adalah saudara Tentu saja ilmu pelindung kehidupan tetap mengedepankan syarihan Islam Bagi yang beragama Islam Ilmu pelindung kehidupan tetap menjunjung tinggi ketauhitan kita kepada Allah SWT Ilmu pelindung kehidupan ini adalah ilmu ucap yang sempurna Dengan mengucapkan bismillah Apa yang kita inginkan dan diakhiri dengan alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang Diakhiri alhamdulillahirrahmanirrahim Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam Sahabat semua Semoga dengan pengertian ini Sahabat sekalian dapat memahami Tentang arti ilmu pelindung kehidupan ini Dan juga kepada saudara-saudaraku yang sudah mendapatkan hak ilmu pelindung kehidupan Sampaikan ilmu pelindung kehidupan ini yang sebenar-benarnya disampaikan oleh Bapak kita Atau Bapak kita Surman Ependi Muhammad Diyah Jangan ditambah-tambahi Agar tidak menjadikan kompleks Tidak menimbulkan multitapsir Sampaikan apa adanya Bahwa ilmu pelindung kehidupan tidak pernah melarang Ibadah mahdoh, ibadah-ibadah wajib Ilmu pelindung kehidupan tidak pernah melarang melakukan Rukun-rukun secara Islam yang telah diajarkan Dan ilmu pelindung kehidupan bukan sebuah agama Bukan sebuah ajaran Sahabat sekalian, saudara-saudaraku dimanapun anda berada Tentu saja dalam kesempatan ini saya menyampaikan Dua bulan yang lalu saya Datang ke Batu Putih, ke Batu Raja Di kediaman Bapak kita Surman Ependi Muhammad Diyah Bahwa ada ketentuan baru Bagi seluruh Saudara-saudaraku di Nusantara Ilmu pelindung kehidupan Yaitu bahwa kita Tidak ada lagi yang namanya Raja Flapis Tidak ada lagi yang namanya Raja-meraja-merajahan Kepada yang siapa disahkan Bahwa setelah kita mengesahkan Dia sah menjadi keluarga besar pelindung kehidupan Maka dia berhak menapelkan ilmu pelindung kehidupan Sahabat semua sekalian Bila sahabat saudara-saudaraku yang Masih ingin bertanya lebih lanjut Bagi saudaraku yang sudah mendapatkan haknya Tidak salah kalau berkunjung ke Bapak kita Membangun silaturahmi Tentu saja Semoga Sahabat semua Apa yang diinginkan Apa yang dicita-citakan Terujud Dan mungkin yang sedang dalam perjalanan Diberikan keselamatan Yang sedang sakit Segera disembuhkan Dan yang sedang mendapatkan musibah Semoga tetap ada jalan keluarnya Semangat Bergerak maju Bahwa hidup ini Tentu saja Butuh sebuah pengorbanan Untuk meraih sukses hari ini Terima kasih sahabat semua Telah berada di channel Akaholik TV Semoga ini bermanfaat Jaya sempurna Selamat semuanya Sahabatku sekalian Dan saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik teman-teman Sahabat akan dimana pun anda berada Tentu saja Jangan lupa dukung kami Dengan cara Like Subscribe Dan bagikan Berita ini Agar bermanfaat untuk yang lain Dan aktifkan lonceng notifikasi Agar tahu video yang selanjutnya Terima kasih